Sepertinya jadi gak begitu sayang lagi dengan istrinya begitu. Ya kalau memang Anda saat ini misalnya karena faktor dicampurinya adalah karena mertua tinggal bersama-sama sebaiknya ya karena sudah berumah tangga usahakan jangan tinggal bersama-sama dengan orang tua. Apapun caranya ya, indeks kos atau kontrak kalau perlu ya. Nah kalau memang yang penting rumah tangga itu harus benar-benar bebas dari intervensi. Nah kalau memang itu yang terjadi ya kembali lagi ya semua memang harus dibicarakan. Memang akan tidak mengenakan kalau kita menyampaikan masalah itu kepada suami kita atau pasangan kita. Karena mungkin suami akan cenderung membelah. Membelah, nah saya pada awal-awal misalnya pada saat istri menyampaikan tentang orang tua ada sedikit rasa kurang senang gitu. Kok orang tua saya dikritik? Tapi kalau itu dikomunikasikan terus maka itu akan perlahan-lahan suami akan bisa atau pasangan akan bisa menjadi lebih objektif. Tapi tentu dia harus melihat sendiri apakah benar orang tuanya seperti itu. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan baik ya. Iya. Saya mau cerita pengalaman saya aja deh. Dulu sebelum kami menikah, calon mertua saya berkata begini kepada istri saya, sampai papa mati kalian gak akan pernah bisa menikah. Sampai begitu. Karena kami dulu kalau anda tahu problem waktu saya pacaran kompleks sampai ribut rumah tangga, antar keluarga gitu dan terjadi. Dan istri saya bukan menantu kesayangan, jadi menantu yang sudah menyakiti hati orang tua sekian dalamnya. Dan waktu kami menikah, kami membuat keputusan untuk tidak tinggal bersama dengan orang tua. Karena kami tahu orang tua kami suka mencampur di urusan rumah tangga. Kami belum bisa membangun fondasi yang kuat dalam rumah tangga. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita akan menghormati orang tua. Orang tua datang, kita dengan senang hati menyambut dan berubah macam. Saya selalu berkata kepada istri saya begini, Ambil hatinya mama, mama suka memasak, saya bilang. Mama suka kalau menantunya bisa masak, saya bilang. Belajar memasak, ambil hatinya mama. Mama datang, pernah suatu kali mama saya datang, istri saya itu di belakang. Kan buka kaleng pakai bukaan baru bagi dia, bukan yang langsung gitu-gitu. Bukan tapi yang pakai putar-putar. Saya lihat kenapa istri saya ini lama sekali, dapur. Kok berdiri diam gitu aja kan. Saya deketin keringatan ternyata dia. Ya keringatan kenapa? Karena dia enggak tahu cara buka kalengnya ini bagaimana. Lucu sekali itu, please. Yang lu, coba ini. Ya gini loh caranya. Buka. Dan walaupun bagi dia mengalami kesusahan gitu ya. Tapi dia berusaha untuk mengambil hati mama saya. Nah, waktu dia mengambil hati mama saya tentunya. Waktu saya berantem sama istri saya, enggak cerita kepada mama saya. Ma, istri saya begini-gini loh. Ma, ma, istri saya begini-begini. Pagi enggak nyiapin makanan. Ah, beginilah. Saya tidak pernah cerita kepada mama saya waktu saya bertengkar kepada istri saya. Saya menceritakan hal-hal yang baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menurut saya, menurut saya. Menurut saya nih ya. Enggak tahu apakah benar atau tidak. Istri saya sekarang menjadi salah satu benar-benar kesayangan mama saya. Kenapa? Karena dibangun komunikasi yang baik. Dibangun. Nah, Anda kalau mengalami problem dalam mertua, Jangan semata-mata salahkan mertua. Coba ambil hatinya. Setiap orang tua pasti punya kelebihan. Punya kebaikan dalam hatinya. Kalau kebaikannya itu sudah disentuh, Dia akan bisa jauh lebih baik kepada kita. Dulu, papa saya berkata, Punya empat anak laki, Lang satu masih ada tiga. Kamu pergi, pergilah. Tapi sekarang kalau papa saya ada problem, Cuhatnya ke saya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukan karena saya apa-apa. Tidak. Saya berhasil membangun hubungan dengan mereka, Dan menumbuhkan kepercayaan. Jadi, kadang-kadang ketika kita melihat Bahwa keadaan begitu tidak menyenangkan bagi kita, Bukan berarti keadaan itu yang harus berubah. Bukan berarti orang-orang yang ada di sekitar kita Yang tidak menyenangkan itu yang harus berubah. Seringkali justru diri kita sendiri yang harus berubah. Ketika perubahan dalam diri ini terjadi, Maka kita akan melihat perubahan Dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita mencari kambing kita, Menyalahkan sekitar kita. Tapi kalau Anda merasa rumah tangga Anda belum siap Dengan orang tua, saran saya jangan kumpul. Kenapa? Karena bagaimanapun orang tua pasti belain anaknya. Dan setiap kita orang tua pasti melihat Ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan, ada kekurangan. Saya pun sampai sekarang, Saya berusaha untuk tidak kumpul dengan orang tua. Kalau orang tua datang sebulan-dua bulan kan no problem. Tapi kalau terus menerus, Pernah kumpul dua bulanan mungkin ya. Wah, itu sudah mulai tanda-tanda ini saya pikir. Orang tua tanpa menyadari sudah mulai intervensi. Wah, saya mulai ribut sama istri kan? Saya bilang gak bisa begini, gak bisa. Kita belum siap. Oke, kita ngomong sama mama. Baik-baik. Ya kalau ngomong sama mertua saya, istri saya ngomong. Bukan saya. Supaya saya tidak dianggap menantu yang jahat maksudnya. Bukan itu. Tapi itu mungkin salah satu strategi ya. Salah satu strategi. Untuk bisa mendamaikan. Betul. Kalau anak sama mama, Bahasa kasarnya, senakan-nakanya. Anak di mata mama tetap anak. Kalau menantu masih, Mamanya bisa berpikir ini, Aku bisa cari menantu yang lain kok. Tapi kalau anak gak bisa, Makanya komunikasi seperti ini harus kita pahami juga. Baik, SMS berikutnya. Dari 3220, saya Nial di Batu Aji. Saya dan suami saya sudah satu tahun menikah, Tapi belum juga dikaruniakan keturunan. Bagaimana agar hubungan suami istri tetap harmonis? Dari Nial. Ya, silahkan. Ya kalau satu tahun baru saja menikah ya. Seharusnya menikmati saat-saat terindah ya. Karena akhirnya menjadi sama-sama. Jadi, Daripada habis nikah langsung jadi ya. Jadi nikmati saja saat-saat berdua. Karena ya, Kita percaya kalau Tuhan akan memberikan, Pasti Tuhan berikan pada saat yang terbaik. Pada saat di mana Anda berdua sudah siap. Mungkin saat ini belum siap. Ya, jadi atau saat ini masih harus memupuk hubungan bersama. Jadi jangan fokus mikirin kapan dipunya anak, kapan dipunya anak. Nikmati saja. Nikmati saja kebersamaan. Anggeplah bulan madunya diperpanjang. Diperpanjang tahun madu berarti. Tahun madu. Udah tidak hanya hitungan bulan begitu ya. Jadi itu mungkin. Saya dulu nikah, Tiga bulan setengah istri saya habis. Saya bilang, Cepat sekali. Ya, baiknya mas berikutnya. Dari 212, Saya ingin rasa cinta suami saya seperti dulu saat kami masih pacaran. Karena belakangan ini dia agak cuek terhadap saya. Bagaimana kacarannya? Begini. Belakangan ini seperti cuek begitu ya. Saran saya begini, Coba belajar mengenali kepribadian suami Anda. Apa yang menjadi kesukaannya dia, Apa yang menjadi hobinya, Kalau dia marah bagaimana, Kalau dia lagi stres bagaimana, Kalau dia lagi senang bagaimana. Kita perlu mengenali. Kenali bahasa kasihnya. Ini kalau Anda mengikuti New Life, Ini selalu seringkali berulang-ulang ya. Kita membahas ini ya. Ada lima bahasa kasih, Ada yang orang yang suka disentuh, Orang yang suka dipuji, Orang yang suka waktu bersama saat-saat mengesankan, Ada yang suka hadiah, Ada yang suka dilayani. Nah jadi, Masing-masing bahasa kasihnya ini ada. Cuma untuk lebih spesifik, Mungkin Anda bisa telpon setelah acara, Atau besok pagi lebih dekatnya. Ya. Karena kalau secara umum, Kita mesti menjelaskan semua tools lagi, Semua yang ada. Dan kalau misalkan Anda memang merasa, Rumah tangga Anda ingin ditingkatkan, Anda bisa ketemu, Dan kita bisa kasih tes, Tes kepribadiannya, Kemudian tes bahasa kasihnya, Untuk mengenali, Suamiku ini bahasa kasih, Sekali kita concern, Dan semua lain-lain yang kita berikan free. Gratis, Nol, Tidak ada buntutnya sama sekali. SMS selanjutnya dari 2049, Ibu atau Pak, Saya ibu rumah tangga, Suami saya kerja di luar kota, Dua minggu sekali pulang, Tapi lama-lama kok saya merasa, Cinta saya sudah hambar, Bagaimana ya Pak atau Ibu? Terima kasih. Dua minggu sekali ya? Pulang. Dua minggu sekali baru pulang, Lama-lama menjadi hambar cintanya. Sementara tadi kata Pak Susil, Tiga hari ya Pak? Tiga hari? Ya memang karena apabila, Sebenarnya sih yang terbaik ya, Jangan pisah terlalu lama ya, Kalau bisa. Tapi kalau memang karena keadaan, Yang mengharuskan demikian, Ya dua minggu sekali, Baru ketemu, Ya memang harus dimaksimalkan. Nah mungkin pada saat berjauhan itu, Cobalah tetap berkomunikasi. Ya sekarang kan ada, Ada SMS ya, Ada mungkin kalau bisa, Telepon tuh bisa kelihatan mukanya, Ya apa 3G ya, Sekarang ada teknologi itu, Dan sudah tidak terlalu mahal, Nah coba, Tapi bukan untuk monitor, Lagi dimana, Lagi dimana gitu kan, Bukan untuk itu, Tapi untuk membina komunikasi. Nah ya kita memanfaatkan teknologi, Karena kalau tidak pernah komunikasi, Ya hambar ya, Ada nggak ada, Jadi seperti sama saja. Sebaiknya counseling deh, Biar tahu penyebabnya hambarnya ini apa, Apakah karena memang pekerjaan, Toh nyatanya ada orang-orang yang bekerja di luar kota, Hubungan suami istri masih sangat harmonis. Kenapa? Karena masih di luar kota, Hari pertama aduyang, Rasanya lama sekali. Hari kedua aduyang, Barusan hari kedua, Pas mau pulang, Yes mau pulang. Nah itu kan istri yang nunggu kan bergelora juga, Kan gitu. Ya baik, SMS terakhir, Dari 1842, Dari Igo di Batu Aji, Saya baru tiga tahun berpacaran, Tetapi kedua orang tua pacar saya, Tidak merestui hubungan kami, Karena latar belakang suku yang berbeda, Pertanyaannya bagaimana saya harus mengambil keputusan? Terima kasih. Ya kalau latar belakang suku yang berbeda, Saya cuma bisa menyarankan, Coba belajar ambil hati mertua, Bisa melihat upeti, Cari kesukaannya dia apa, Mungkin bisa memberikan sesuatu yang dia sukai, Entah itu berupa makanan, Memberikan bentuk perhatian, Dan berbagai macam. Saya rasa kalau perbedaan suku saja, Tidak terlalu, Atau pelajari adat istiadatnya. Ya, pelajari adat istiadatnya, Budayanya untuk kita bisa, Bisa membangun komunikasi, Dan lebih baik. Bisa lebih lagi mengambil hati. Jangan kita pertahankan budaya kita, Nah seringkali yang terjadi kesalahan kan, Oh kalau di keluarga aku enggak begitu, Itu kan keluarga kamu, Nah ini yang menjadi big problem. Ya baik, Sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, Untuk terakhir kalinya, Pertanyaan yang terakhir, Mungkin bisa diberikan tips, Bagaimana caranya untuk menjadikan cinta itu, Tidak menjadi hambar lagi, Tetapi berubah menjadi manis. Ya, yang terutama seperti tanaman, Seperti mobil, Atau seperti apa, Itu kita harus merawat. Soal bagaimana merawatnya, Ya memang tergantung masing-masing pribadi, Karena hubungan, Hubungan suami istri, Atau pasangan itu kan unik ya, Asing-masing, Yang jelas itu harus dirawat terus, Jangan, Jangan pernah bosan untuk merawat, Ya. Baik, Ya, Silahkan Bapak. Kalau saya, Sederhanalah, Sering-sering ungkapkan, Keluarga cintamu kepada pasanganmu, Maka kau akan merasakan, Bapak. Bapak. Ya, Baik. Saya mengucapkan terima kasih, Sebanyak-banyaknya, Terutama untuk melalui sumber kami, Yang sudah hadir, Di studio pada malam hari ini, Terima kasih terutama untuk hatinya, Karena bersedia untuk membagikan, Nilai-nilai hidupnya, Dan kisah-kisah hidupnya, Kepada kita sekalian. Ini juga mengucapkan terima kasih banyak, Kepada kru Batam TV, Yang bertugas pada malam hari ini, Karena tanpa kerjasama, Dan bantuan dari kalian, Tidak mungkin acara ini, Dapat berlangsung secara baik, Dan lancar. Ya, Dan kami juga mengucapkan terima kasih, Sebagai-bagai pemirsa, Untuk SMS yang sudah Anda kirimkan kepada kami, Dan juga dukungan, Yang sudah Anda berikan, Untuk acara ini. Namun, Memisahkan mohon maaf, Bahwa tidak semua SMS, Dapat kami bacakan di malam hari ini, Mengingat terbatasnya waktu. Namun, Apabila Anda tetap berkeinginan, Untuk dapat konseling, Atau dapat berkomunikasi, Bahkan secara langsung, Dengan arah sumber tetap kami, Dengan Bapak Sisi Wasisanto, Anda dapat menghubungi, Nomor telepon yang sama, Di nomor 0819 081 74 x 1, Kapanpun di luar acara ini, Tentu saja, Waktu yang terbaik adalah, Besok pagi. Dan layanan, Yang diberikan oleh New Life, Semuanya diberikan secara cuma-cuma, Atau gratis, Atau tidak dipungut biaya, Sedikit pun. Tentu saja, Saktikan terus, Siap angkat, Hari Kamis, Pukul 11 malam, Hanya di stasiun TV, Kecayangan Anda, Hanya di Batam TV, New Life! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!